so astu astu sebetul semuanya nah kebetulan hari ini dipiang lagi di project eh proyek pengerjaan balai meten Bandung nah seperti ini secara keseluruhan balai meten Bandung atau disebut juga balai dajo ya ini masih proses kalau dilihat dari persentase ini persentasenya sekitar 90% lebih ya ini tinggal finishing atau yang kurang-kurang dikit saja ini kebetulan Pak Tukang masih mengerjakan aksesoris pasir melelo karena aksesoris stil balinya nih pakai pasir melelo ya nah seperti ini Pak Tukang masih mengerjakan dan itu juga di samping ya di samping masih Pak Tukangnya ada tepel-tepel dikit lagi setelah ini akan diwarnai diwarnai seperti itu nah kalau kita lihat viewnya balai dajo ini viewnya ya hati yang tunjukkan dari yang tampilkan ini ini arah kameranya dari selatan dari selatan ya jadi balai ini balai dajo ini mengarah menghadap ke selatan ya menghadap ke selatan yang berdiri berdiri ini ke selatan ya Oke yang review pertama ini ketika kita naik di balai dajo ada namanya undageh undang ini undangnya terdiri dari tiga tiga undageh yang paling bawah ini disebut tetap hujan ya ini tetap hujan nah kemudian ini undang 123 nah seperti itu ya kalau ini disebut dengan bataran yang dengan tunjukkan pakai tangan ini namanya bataran balai dajo nah kalau perhitungan astagosalokosali jadi perhitungannya begini karena ini adalah tiga undageh cani watu segaro jatuh di segaro berarti benar ya Nah sekarang kita naik di lantai nah seperti ini lantai ini menggunakan granitnya granit kemudian di untuk menginari licin di border ini kita pakai border yang yang kasar ya granit juga teksturnya kasar agar tidak licin ya safety tujuannya di undageh ini juga siap tinggi di tetap hujan juga safety seperti itu nah mengenai tempelan bataran juga pasir melelo ini nah kemudian kita review yang di Sako ya nah ini Sako ukirannya sampai di bawah lagi ya next mungkin dia akan agak lebih mengkilap ketika di clear nanti ini kan masih belum proses ya masih ada apa istilahnya bekas-bekas debu kalau kita review video sekarang untuk lebar Sako ini berapa nih lebar Sako coba jangan cari meteran nah yang berbetulan dulu Sako ini kalau untuk meten Bandung atau Balai Dajau ini adalah 12 cm ya 12 cm di ketinggiannya itu 23 rai yang tidak akan menjelaskan hal itu ya nah sekarang kita akan fokus kepada kayunya sekarang ya di atas ini ya nah coba keberaannya naik ya sedikit kayu pelapon ya yang di tengah ini tertinggi dari tiga kolom yang di tengah di samping di samping karena ini belum selesai ini akan ditutup nanti next akan ada lampu ya akan ada lampu di sini lampu gantung kalau di tiang tunjukkan di sini ada lampu gantung yang paling kiri ya kemudian di sini juga lampu gantung nanti di sini juga lampu gantung jadi terdiri dari tiga lampu nah seperti ini kombinasinya karena belum selesai ini nanti tinggal tarik kabel saja turun seperti itu nah kemudian aksesorisnya seperti ini kalau kita gabungkan sekarang dengan style Bali tempelan ya yang ini tempelnya ini ya seperti ini jadinya jadi ada apa keserasian baik mengenai ukirannya ya maupun warna nantinya nah seperti itu jadi sama-sama diukir ya sama-sama diukir oke sekarang kita review mengenai pintu utama ini pintu utama ya biasanya kan pakai pintu bali nah ini kombinasinya pakai gebiong seperti ini pintu gebiong memang sih kalau dilihat dari segi apa ya lubang ini 85 ya lubangnya ya sama seperti pintu batu bali pada umumnya lubang itu sekitar 85 81 75 itu sama cuman agar kesannya lebih lebih lebar jadi kita pakai ram di istilahnya di sini ini pakai konsep gebiong ya pintu gebiong bali nah seperti itu karena apa karena ini ada gelung balinya ini nah ini ada gelungnya ada desain balinya bukan gebiong 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 yang istilahnya japara yang asli itu ini kombinasi begitu juga yang jendela jendela ini kombinasi juga gebiong bali namanya ini kigeh jadi ada keselarasan antara jendela dengan pintu utama keselarasan cuman dia medianya lebih kecil seperti itu ya jadi kalau kita bandingkan secara keseluruhan napasnya tetap sama seperti itu ini review nya nah kemudian untuk tembok yang di sini ya yang di sebelah timur jadi memang sengaja kita pendekkan tidak full ya karena apa ini tujuannya agar view merajaan itu ketika kita duduk di bali delod duduk di bali munak di dapur gitu misalnya jadi view ke merajaan tetap terlihat seperti itu seolah-olah merajaan dengan rumah kita itu menyatu terlihat tidak tertutup aksesnya nah seperti itu semeton itu tujuannya ya nah disini nanti bisa juga kita naruh tipi ke apa ya tipi santai-santai disini tempat ininya disantainya disini ya kemudian ini juga kita sudah sediakan antena tipi ya kemudian ada juga kapel ya untuk copnya nanti ini tempatnya di tempat yang memang tersembunyi dalam arti tidak pas di ornamen seperti itu semeton itu bagian luar daripada balai bandung ya bolehlah coba sekarang kita masuk nah ini saya berdiri perhatikan ya nah jadi ketika saya masuk ini saya buka ya jadi saya itu turun ke kamar utama ya nah ini di room ke kamar utama ini kita turun nah turunnya seberapa ini 40 cm bahkan 40 cm kita turun tujuannya apa agar kesan di ruangan ini juga terkesan lapang terkesan tinggi ya makanya ini diturunkan nah ketika kita merujuk kepada lantai di depan yang ini lantai di depan seandainya kita datarkan ya datarkan seperti ini maka kesannya disini akan pendek sekali pendek sekali jadi biar biar inang gitu istilahnya nih seperti itu semeton karena apa karena sistemnya ini adalah kita nama bordes ke belakang agar kamar kita lebih luas nah ini bordesnya lantainya diatas ya nah seperti ini ini ada ini sebenarnya tak beton ya tak seperti ini penambahannya nah ketika misalnya lantainya normal disini mengikuti lantai luar tentu pendek nah ini sekarang kalau saya hitung ya dengan konsep menurunkan 40 cm ya jadi berapa kita dari berdiri jadi ya yang ukur oke ini sudah cukup 2 meter 45 sudah lumayan ya dari saya berdiri ini sampai pelakon ini 2 meter 45 cm nah itu turunnya kita membuat lantai lebih rendah dari teras seperti itu nah kemudian mengenai pencahayaan saya pikir sudah cukup segini di luar biasa jadi sinar matahari itu sudah sangat cukup nah kemudian untuk instalasi disini juga ada AC perencanaan AC ya ini sudah instalasinya kita sediakan nah kemudian untuk lampu-lampu sudah nah seperti itu nah instalasi juga disini pencahayaan dari daug ya daug nah seperti ini sudah sangat terang sekali disini tidak ada silah memakai lampu gantung ya semuanya ini seperti ini lampunya oke nah seperti ini lampunya lampu seperti ini ya semua lampunya seperti ini tidak ada silah gantung lampunya oke nah sekarang kita akan turun ya turun karena di belakang ini ada kamar toilet ya jadi sistemnya pakai sliding nah ini pakai sliding tidak swing ya tujuannya sliding ini untuk apa ya biar tidak terlalu banyak ruang yang kemakan seperti itu ini turun lagi turunnya lagi 20 cm ya turun lagi ini toilet ini toilet bersihnya disini kita bisa krama apa maaf ya gosok gigi disini cerminan meriah seperti itu ini ada wastafel nah ini airnya sudah ngalir ya kemudian ini ada juga pintu keluar kau ya nah seperti ini pintu keluarnya nah seperti ini pintu keluar oke sudah saya tutup kembali atau biarkan saya janggeh nah seperti ini saya akan masuk sekarang nah sekarang coba ya akan ke toiletnya masuk nah ini dari dari toilet bersih ya ini yang saya berdiri ini kita anggapnya bersih yang hitam ya kemudian turun lagi ke toilet basah nah seperti ini turun ada pintu ini memakai konsep swing ya swing ayun artinya gih nah seperti ini kaca jadi ringan biar ringan ya nah kemudian konsepnya konsep twilight ini adalah outdoor sebenarnya ya outdoor jadi dindingnya ini alam ya batu alam seperti ini ya kemudian di atasnya ini yang kita masukkan outdoor adalah ini ada sinar langsung yang masuk seperti ini di kaca ini sinar langsung masuk ya nah seperti ini ada juga sirkulasi udara yang tidak terlalu bau jadi ada sirkulasi perputaran nah seperti itu oksigen masuk bisa kemudian co2 karbodiaksida juga terserap dipukarlah disirkulasikan seperti itu jadi twilight ini akan sehat nah seperti kita ini waktu saya berdiri ini jadi tidak ada bedanya dengan alam depas seperti itu yang kita maksudkan ya nah konsepnya ini batu alam kemudian disini karena memang cenderung basah jadi harus dipakai kerambik nah kemudian ini sangat luas sekali ini ada batam ini batam cuman kendalanya kecil airnya nah ini sudah nyala ya sudah nyala seperti itu tinggal bersih-bersihkan saja nanti nah kemudian disini ada konsep shower ya showernya double nah yang memang permanen disini kemudian ini bisa diangkat pakai keramas gitu misalnya ya ini memanjakan ibu-ibu ini ibu-ibu cantik ya maunya gimana sudah fasilitas terpenuhi seperti itu semeton jadi kedua-duanya pakai air panas yang ini ada panas dinginnya nah seperti ini ini dingin panas dingin panas gitu ya nah udah ini juga mengatur tentang dras atau launya apa namanya air seperti itu ini komplit nih lumayan baik kelas lah ya untuk showernya ada panas dingin kemudian ini juga panas dingin untuk batam ini panas dingin juga sudah setting sumbernya dari water hektare yang disini water hektare hektare arston nih sudah tinggal colok aja kemudian toiletnya disini jadi sehat sekali seperti itu semuanya barangkali ada yang berminat ya ini konsepnya sehat sekali kemar mandinya tinggal isi bisa ini bisa isi tanaman atau istilahnya pot ya bagus sekali seperti itu sebentar sekarang kita akan review yang di samping nah kita buka sekarang tembus ke barat tembus ke barat bagaimana konsepnya nah seperti ini nah ini di posisi bagian barat ya bagian barat bisa direview dari selatan untuk mereview bagian barat nah itu nah ini konsepnya karena karena tadi saya sampaikan bahwa di di apa ya di dak ya setelahnya di belakang ini seperti ini dia inilah payas dak setelahnya dari luar itu kelihatan tidak ada atap memang jadi bali ini bali dajo ini konsepnya dia itu nyambung karena ada toilet karena kita memang butuh kamar yang luas jadi ini salah satu cara mensiasati nah ketika kita hanya mengandalkan pakembali saja tanpa harus menambahkan dak misalnya jadi kamar itu sempit seperti itu semeton ini solusinya bagaimana caranya agar istilahnya kamar itu luas ada fasilitas kamar mandi ya ini satu-satunya cara cara mensiasati agar kebutuhan kita itu terpenuhi oke kita sekarang review yang di depan nah di depan sekarang kita review seperti ini tampilan secara keseluruhan nah ini patukannya gede lagi beres-beres nambah-nambah seperti itu sebeton baik sebeton seperti itu bisa Titiang review tentang Balai Dajo atau Medan Bandung yang paling penting ketika Ratu Widedane semeton semuanya yang paham yang memang profesinya di dunia bangunan atau barangkali Ratu Widedane Sanewikan sejeroneng bangunan bali atau agama yang tetap ngelungsur apura minta maaf ketika ada yang salah ya dalam penyampaian Titiang nah kemudian tetap Titiang menas tuntunan dekat-dekat pewarah-warah agar Titiang dalam melayani apa sebagai undagi bisa lebih sempurna lagi khususnya bagi yang membutuhkan seperti itu sementara dia jadi tidak ada gading yang tertak gitu istilahnya tidak ada kesempurnaan yang sejati tetap konsepnya belajar belajar nah kemudian jika berkenan Ratu Widedane misalnya berencana membangun balai membangun pura sanggah merajan rumah lantai 1 lantai 2 rumah adat secara keseluruhan dari nol sampai selesai dari sawah misalnya ya tanah lapang ya Titiang siap melayani dari berkonsultasi mendesain mengaplikasikan membangun seperti ini Titiang siap membantu membantu mengaplikasikan rencana semuanya tim kami lengkap undagi bali mendesainkan Titiang langsung kemudian CP mulia bali style mengaplikasikan kami ada kantor di jalan ratna nomor 999 X Baho Mengwi Bandung CP mulia bali style pengaplikasiannya baik teman-teman jangan lupa di like di subscribe kemudian di share aduk lagi agar teman-teman yang lain juga tahu bagaimana proses kekuatan bali bagaimana proses membangun dari nol sampai selesai seperti itu maksudnya karena channel Titiang ini adalah channel khusus tentang bangunan ya baik bangunan bali bangunan modern maupun bangunan nasional teman-teman Titiang sinap dengan Prama Santi Om Santi Santi Om Titiang sinap dengan teman-teman teman-teman menyebabkan teman-teman teman-teman